Wadiah Balat Info Burinyai, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung baru saja menggelar debat perdana pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung 2024 Debat yang berlangsung di Hotel Sutan Raja Soreang pada Rabu malam 30 Oktober 2024 menjadi ajang bagi para paslon untuk memaparkan visi dan misi mereka Tema yang diusung adalah akselerasi pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas menuju Kabupaten Bandung yang maju dan unggul Wadiah Balat Info Burinyai, saya melaporkan langsung dari Hotel Sutan Raja Soreang tempat berlangsungnya debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung 2024 Debat ini dipenuhi antusiasme para pendukung masing-masing calon yang datang untuk menyaksikan pemaparan visi, misi, dan program-program unggulan yang ditawarkan demi kemajuan Kabupaten Bandung Di debat kali ini, para paslon memfokuskan pada beberapa isu utama yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif, lapangan kerja, pembangunan SDM berkarakter, pariwisata, dan pelayanan publik berkualitas Untuk mengetahui lebih dalam, saya telah bersama beberapa perwakilan pendukung kedua paslon yang akan memberikan pandangannya mengenai isi debat ini Dr. Cecep Suhendar, anggota DPRD Kabupaten Bandung dari fraksi Golkar yang mengusung paslon Sahrul Gun Gun nomor urut satu mengatakan debat ini berjalan dengan sangat baik dan damai Masing-masing paslon bisa menyampaikan visi dan misi mereka dengan lancar Paslon nomor satu, yaitu Sahrul Gun Gun menyampaikan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Mereka menawarkan solusi di bidang kesehatan dengan memastikan pelayanan kesehatan tidak lagi diskriminatif Artinya, rumah sakit daerah harus menerima setiap pasien bahkan yang tidak memiliki BPJS atau belum menyelesaikan SKTM agar bisa menerima layanan kesehatan tanpa harus terbebani birokrasi Dari sisi pendidikan, paslon nomor satu ingin menghapus SPP bagi siswa dari SD hingga SMP baik di sekolah negeri maupun swasta Mereka menekankan pentingnya akses pendidikan yang setara agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa dipersulit dalam mendapatkan pendidikan Dengan kebijakan ini, mereka berharap bisa mengurangi ketimpangan akses pendidikan sehingga semua siswa punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas Tentunya debat tadi, masing-masing paslon menyampaikan visi-visi yang menjadi program pengunggulan mereka dalam menarik simpati masyarakat menyampaikan beberapa program, terutama program-program prioritas yang menyentuh langsung terhadap masyarakat Tadi materi yang disampaikan salah satunya adalah akseserasi pembangun daerah yang berkesenambungan dan berodasi kepada pelayanan publik Nampaknya pelayanan publik ini menjadi tema yang sangat menarik yang disampaikan kedua paslon ini tapi saya lihat paslon nomor urut satu memberikan sebuah program yang nyata bahwa pelayanan publik yang sudah dilaksanakan ini akan lebih ditingkatkan lagi Tentunya ini sangat menarik masing-masing memiliki program pengunggulan tapi secara kesenuruhan nomor satu alus pisang nomor satu alus pisang dia mampu menguasai dan yakin akan menguatkan opini masyarakat bahwa nomor satu akan mampu memimpin Kabupaten Bandung 5 tahun deut Agung yang susah sudah ruin Anggota DPRD Jawa Barat yang juga mengusung paslon sahru duenggun turut menambahkan Menurutnya saya sangat mengapresiasi suasana debat tadi semuanya berjalan sopan dan tertib tanpa ada argumen yang merendahkan pihak lawan Ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa kompetisi politik bisa dilakukan secara damai dan santun Harapan saya dengan debat ini masyarakat dapat mengenali visi dan misi para calon dengan lebih jelas sehingga bisa menentukan pilihan terbaik Saya berharap pada debat kedua nanti para calon bisa lebih eksploratif dalam ide-ide mereka terutama terkait kesejahteraan masyarakat Mudah-mudahan Kang Sarul Gun-Gun dapat terus mengomunikasikan gagasan mereka dengan baik dan mendetail sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami visi yang mereka tawarkan Kalau saya lihat Mak, di dalam dialognya baik ya sopan, santun, tidak ada kata-kata yang merendahkan adu argumentasi lah Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi di dalam bisa jadi masukan untuk teman-teman di Kabupaten Mandung untuk memilih Ya kalau saya lihat tentu Kang Sarul Gunawan disini saya rasa sangat mampu dan menyampaikan apa yang ada dalam benak dan cita-citanya untuk Kabupaten Mandung dengan sangat baik Untuk ada saran untuk debat kedua Ya saya harap mudah-mudahan bisa berimbang adu dari sisi ide dan gagasan itu antara bupati dengan bupatinya, wakil dengan wakilnya sehingga bisa lebih mengeksplor dan masyarakat bisa memilih dengan baik Sementara itu Haji Asep Ihsan, anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Demokrat memberikan pandangannya mengenai paparan yang disampaikan paslon nomor 2 dalam debat kali ini Menurutnya paslon nomor 2, yaitu Kang Dadang Supriyadna dan Ari Shatyup dapat menyampaikan program-program mereka dengan sangat baik Mereka menjawab semua pertanyaan panelis terkait isu-isu utama seperti ekonomi dan pendidikan dengan cukup menguasai Di sisi ekonomi, mereka menyampaikan solusi yang konkret untuk membuka lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Dengan kebijakan ini, kami yakin paslon nomor 2 dapat membawa Kabupaten Bandung menjadi lebih sejahtera Saya rasa mereka sangat siap Mereka memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pada peningkatan tenaga pengajar dan infrastruktur sekolah Selain itu, mereka juga membahas pentingnya pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan Paslon nomor 2 menawarkan program yang menyeluruh untuk mengatasi tantangan pendidikan dan meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat Alhamdulillah bahwa pada malam ini kita sedang berlangsung kegiatan debat calon wakil Bupati 1 dan 2 untuk yang pertama kali dan tentunya ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan isu-isu yang terjadi di Kabupaten Bandung seperti pertumbuhan ekonomi, pendidikan, ekonomi semuanya itu apa yang ditanyakan oleh para panelis Alhamdulillah semuanya sudah terjawab dan saya kira ini Paslon nomor 2 ini betul-betul lah bisa mengetahui dan juga bisa menjawab dan bahkan menguasai tentang materi isu-isu ekonomi tersebut dan juga salah satunya juga yang keduanya itu disampaikan juga masalah bencana itu bisa ditawab dengan Paslon nomor 2 dan tentunya kami berharap mudah-mudahan dengan debat yang pertama ini bisa kita bisa melihat bagaimana kualitas yang sesungguhnya calon pemimpin kepala daerah Kabupaten Bandung ini betul-betul lah dari sekarang itu sudah bisa dilihat dan saya melihat bahwa Paslon nomor 2 ini betul-betul bisa menguasai apa yang dilontarkan oleh pertanyaan-pertanyaan dari panelis dan mudah-mudahan sekali lagi ini adalah merupakan awal yang baik untuk menjadikan Kabupaten Bandung menjadi jirid pedas yang kedua Dr. Raindra M. Otomuharam anggota DPRD Kabupaten Bandung dari fraksi demokrat lainnya turut memberikan pandangannya dari apa yang saya saksikan tadi Paslon nomor 2 memang serius dalam upaya peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Bandung mereka memiliki rencana yang jelas untuk melatih para pemuda agar memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan kerja di dunia nyata program seperti ini sangat penting untuk menciptakan generasi muda yang kompetitif selain itu mereka juga mengusung program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat, tepat, dan responsif Alhamdulillah pada kesempatan hari ini khususnya pada acara debat ini kita sudah saksikan semua bahwa semua yang menjadi topik dan materi pada acara debat ini Paslon nomor 2 telah menyuasai dan Alhamdulillah mungkin dalam perjalanan waktu yang nanti mudah-mudahan terpilih program-program yang dicanakan oleh Paslon nomor 2 ini bisa berjalan dengan baik-baik tentang pertumbuhan ekonomi inklusif ataupun peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Bandung itu akan lebih meningkat dan lebih baik ke depan Dudi Mustafa, anggota DPRD Kabupaten Bandung yang juga mengusung Paslon nomor 2 mengatakan Paslon nomor 2 tampil dengan sangat baik dalam menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan panelis Mereka tampak menguasai materi dengan baik khususnya di bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur Kami sangat berharap jika mereka terpilih program-program yang mereka tawarkan ini dapat benar-benar dilaksanakan untuk kemajuan Kabupaten Bandung Alhamdulillah Paslon nomor 2 telah menjawab Paslon nomor 1 dengan jelas dan pertanyaan dari penelis Pertanyaan dari penelis dapat dikuasai Dikuasai dalam bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, infrastruktur Alhamdulillah dengan lancar Ada harapan nggak Pak Haji? Harapannya untuk Paslon nomor 2 terus lanjutkan Wadiah Balat Info Burinya debat ini memberi gambaran awal mengenai visi, misi, dan program dari masing-masing Paslon Masyarakat Kabupaten Bandung diharapkan semakin mendapat informasi lengkap untuk memilih calon pemimpin yang tepat Demikian Rara Putri dari langit kawasan Hotel Sutan Raja Sorean Kabupaten Bandung saya Den Jaya melaporkan untuk dunia Terima kasih Den Jaya atas laporan langsungnya dari lokasi debat Wadiah Balat Itulah tadi liputan lengkap mengenai debat Perdana Pilbub Kabupaten Bandung 2024 Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung untuk menentukan pilihan terbaik Jangan lupa saksikan terus update selanjutnya hanya di info Boringai yang terpercaya dan mendunia Saya Rara Putri Mohon dengerin dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.